Halo Sobat Tekno, kali ini Mimba akan membahas tentang Green Mining. Green Mining adalah konsep penambangan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan. Tujuannya adalah untuk mengekstrak sumber daya mineral atau bahan tambang dengan meminimalkan dampak lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memaksimalkan efisiensi energi. Beberapa contoh praktik Green Mining yang dilakukan oleh industri pertambangan antara lain. 1. Menggunakan sumber energi terbarukan Industri pertambangan dapat menggunakan energi terbarukan seperti energi surya, angin, atau hidro, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. 2. Meminimalkan penggunaan air Air adalah bahan tambang yang berharga dan terbatas, sehingga penggunaannya harus dikelola secara efisien dan hemat. Beberapa teknologi yang digunakan untuk mengurangi penggunaan air adalah sistem daur ulang air dan teknologi pemurnian yang efisien. 3. Menggunakan bahan tambang yang lebih ramah lingkungan Industri pertambangan dapat menggunakan bahan tambang yang lebih ramah lingkungan, seperti biji yang memiliki kandungan mineral yang lebih tinggi sehingga penggunaan bahan kimia dapat dikurangi. 4. Menerapkan metode penambangan yang lebih efisien Penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah memerlukan penggunaan energi yang besar dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan teknologi penambangan yang lebih efisien seperti in situ leaching dan penambangan berkelanjutan dapat mengurangi dampak lingkungan. Green Mining juga dapat membantu industri pertambangan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat sekitar dan mengurangi konflik dengan warga setempat karena dampak lingkungan yang dihasilkan. Dengan menerapkan praktik Green Mining, industri pertambangan dapat meminimalkan dampak negatifnya pada lingkungan dan memperbaiki citra industri yang seringkali dianggap merusak lingkungan. Gimana Sobat Tekno? Sudah paham belum tentang apa itu Green Mining? Terus ikuti perkembangan Tekno Minerba di semua sosial media ya! Salam Tekno!